Halo guys apa kabar kalian semua disana semoga baik-baik saja ya Di video saya yang lalu telah saya sebutkan atau saya buat video tentang Bagaimana cara merawat anabul kita yang terkena flu Nah 11-12 ya teman-teman dan biasanya anabul yang terkena flu biasanya juga terkena yang namanya batuk Nah bagi yang belum tahu batuk pada anabul seperti misalnya kucing Apabila terkena batuk dia seperti ini ya teman-teman seperti ya tersedak seperti kena tulangan gitu Nah bagi anjing yang terkena batuk lebih gampang dikenali Karena batuknya ya agak mirip dengan batuk yang dialami manusia Nah bagaimana cara yang mudah untuk merawat atau mengobati anabul yang terkena sakit batuk Nah apabila kalian tertarik ikuti terus ya Caranya adalah sangat gampang dan sangat mudah sekali sangat murah juga ya guys ya Caranya adalah dengan memberi anabul kita baik kucing maupun anjing dengan madu Ya madu itu banyak sekali manfaat ya teman-temannya Selain untuk menambah stamina anabul kita juga dapat mengobati batuk yang mereka alami Berapa tekaran atau dosis madu yang diperlukan untuk memberikan untuk diberikan pada anabul kita yang batuk Nah bisa disesuaikan ya guys ya Bisa sesuai dengan keperluan-keperluan yang anabul kita butuhkan Apabila batuknya agak parah maka kita berikan madu yang dalam posisi yang banyak dan juga lebih sering Dan apabila tidak begitu parah ya dapat disesuaikan ya teman-teman Apakah bisa overdosis ya teman-teman Karena madu ini adalah alami dia relatif aman dan teman-teman jangan khawatir akan overdosis Dia tidak akan overdosis Malah akan memberikan tenaga atau stamina yang lebih baik bagi anabul kita yang sedang sakit Dalam pemberiannya untuk lebih praktisnya teman-teman dapat menggunakan spite bagi kucing Karena kucing itu memang agak susah ya guys ya penuh dengan pemberontakan Nah untuk amannya kalian dapat menggunakan spite yaitu suntikan yang dicabut jarumnya Dan untuk anjing bisa juga dengan spite tapi dapat juga dengan menggunakan fendog Nah anjing lebih mudah ya guys ya Begitu guys video kali ini tentang cara mudah, cara praktis, cara yang aman mengobati anabul yang sakit batuk ya Semoga bermanfaat bagi kalian Lebih kurangnya saya mohon maaf Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Dan apabila kalian suka jangan lupa dikasih like ya teman-teman Dan share ke misi sosial di teman-teman Dadah, dadah sampai jumpa di video berikutnya